Saudara mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfar resmi meninggalkan kursi Hakim Konstitusi dan sebagai gantinya, Presiden melantik mantan Hakim Konstitusi Idewa Gede Palguna untuk kembali ke Mahkamah Konstitusi. Palguna yang pernah berafiliasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan komitmennya untuk bersikap independen. Sekali lagi, mantan politisi duduk di kursi Hakim Konstitusi. Idewa Gede Palguna kembali duduk bersama delapan Hakim Konstitusi lainnya. Sempat dipilih sebagai Hakim Konstitusi ketika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bertahta pada tahun 2003, kini Palguna kembali ditunjuk Presiden Joko Widodo. Idewa Gede Palguna menggantikan Hamdan Zulfar yang telah melewati masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 151 ke tahun 2014 tentang keberhentian dan perangkatan Hakim Konstitusi yang dihasilkan oleh maha-mahha. Palguna dapat menyikirkan 15 calon Hakim Konstitusi lainnya yang bersaing dalam seleksi calon Hakim Konstitusi. Termasuk menyikirkan Yuliandri, gulu besar Fakultas Hukum Universitas Andalas yang juga direkomendasikan oleh tim Panitia Seleksi. Negara punya pertimbangan sendiri untuk memilih Palguna. Menyampaikan apa yang sejauh yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pansel adalah beliau PNS, seorang dosen, seorang peneliti pernah menjadi mutusan daerah di MPR tidak pernah menjadi anggota parpol dan kemudian pernah menjadi anggota MK. Jadi itu yang, sekali lagi Bapak Presiden tidak melakukan secara langsung mereview satu persatu usulan itu tapi Bapak Presiden membaca secara teliti apa yang direkomendasikan oleh Pansel dan juga mengikuti secara detail proses yang dikawal oleh Pansel. Hakim Konstitusi IGD Dewa Palguna menggratifikasi isu yang berkembang di masyarakat. Palguna membantah bahwa dirinya adalah Hakim Tidipan Partai Politik. Saya kira ini bukan SMS ya, nggak ada pesan khusus. Karena seperti saya katakan, begitu saya dilantik menjadi Hakim Konstitusi begitu saya mengucapkan sumpah sebagai Hakim Konstitusi nggak ada ketundukan saya yang lain kecuali pada Konstitusi. Ya, itu yang selalu saya tekankan. Bergabungnya Palguna Kejajaran Hakim Konstitusi memperpanjang daftar mantan politisi yang bergabung ke Mahkamah Konstitusi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga seorang mantan politisi. Sebelum bergabung ke Mahkamah Konstitusi, Mahfud pernah berkifrah di panggung politik bersama Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa. Mantan Ketua MK yang kontroversial adalah Akil Mukhtar. Mantan politisi Partai Golkar ini terbukti dalam pengadilan tidak bersikap independen dalam menangani belasan sengketa pilkada di meja hijau. Akil pun digantikan oleh mantan kader Partai Bulan Bintang, Hamdan Zulfa. Sama seperti dua pendahulunya, mantan politisi ini pun terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Mantan politisi lain yang masih duduk di kursi Mahkamah Konstitusi adalah Patrialis Akbar. Meski sempat menuai kontroversi akibat afiliansinya dengan Partai Amanat Nasional, Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, tetap melantik Patrialis sebagai Hakim Konstitusi. Selain melantik Palguna, Presiden juga melantik mantan Hakim Agung, Suhar Toyo, untuk menggantikan Hakim Konstitusi, Ahmad Fadil, yang telah menghabiskan masa jabatan dari unsur Mahkamah Agung. Keduanya akan bergabung dengan tujuh Hakim Konstitusi lainnya untuk berembuk memilih Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Hamdan Zulfa. Tim Liputan, Kompas TV.